Kita langsung mulai saja ya Kita lanjutkan materi yang kemarin Hari selasa lalu kita sudah membahas tentang atom Apa partikel subatom Kemudian sudah bisa membaca tabel periodik Ada dua angka yang biasa terdapat di dalam tabel periodik Ada yang merupakan bilangan bulat Ada yang merupakan bilangan desimal Kita sudah tahu maknanya seperti apa Kemudian saya juga sudah meminta kalian untuk minimalnya membaca sekali Semua simbol unsur sehingga tahu simbol dengan namanya itu konsisten ya sesuai Lalu kita sudah melihat ada golongan, ada periode Ada golongan utama, ada golongan transisi Aktinida, lantanida Lalu dilihat dari logam, non-logam, metaloid Terakhir sampai sini ya hari selasa lalu Sekarang kita lanjutkan ke molekul Kalau kemarin kita membahas unsur itu yang menentukan sifatnya adalah atom Nah sekarang kalau misalnya kita punya minimalnya dua atom bergabung Itu kita sebut sebagai molekul Jadi atom bergabung membentuk zat yang lebih kompleks Ini yang kita sebut sebagai molekul Nanti harus bisa membedakan atom, unsur, molekul, molekul unsur, molekul senyawa, senyawa ionik Itu harus bisa nanti coba di akhir bab ini kalian harus bisa menyampaikan dengan kata-kata sendiri ketika belajar Ketika sudah bisa menyampaikan dengan kalimat sendiri berarti sudah paham dari istilah-istilah tersebut Contohnya apa? Misalnya ini kita sudah kenal sekali ada oksigen Dua atom oksigen bergabung membentuk molekul oksigen Ada karbon dioksida, amonia, dan sukrosa Nah rumus-rumus molekul ini kita sebut sebagai rumus molekul Rumus molekul ini menentukan komposisi unsur-unsur di dalam senyawa Berarti ini komposisinya ya terdiri dari dua atom oksigen Dalam CO2 ada satu karbon, ada dua atom oksigen Rumus molekul terdiri dari simbol unsur dan subscribe yang menyatakan jumlah relatif setiap unsur dalam senyawa Jadi minimalnya dua atom yang bergabung itu kita sebut sebagai molekul Bagaimana cara menggambarkannya? Di sini ada tiga cara untuk memvisualisasikan bagaimana molekul tersebut Yang pertama ada struktur formula Yang kedua model ball and stick Yang ketiga model space feeling Nanti ketika misalnya disoal atau kalian baca textbook Tidak selalu ya semuanya dinyatakan dengan struktur formulanya Mungkin terkadang dijelaskan dalam bentuk ball and stick atau dalam bentuk space feeling Nah harus bisa membaca oh itu rumus molekulnya apa kalau digambarkan seperti itu Tujuannya ini nanti dengan melihat gambar molekul kita bisa melihat bagaimana sih posisi atom itu ketika terikat dalam suatu senyawa Dan juga kita bisa melihat bentuk tiga dimensi dari molekulnya seperti apa Mungkin kalau bentuk tiga dimensi kita bisa lihat dari model dua dan tiga Kalau struktur formula itu dua dimensi ya kita hanya melihat bagaimana atom-atom itu terikat di dalam suatu molekul Ini yang kita sebut sebagai struktur formula Jadi tidak bisa sembarangan kita menggambarkannya Kita gambarkan sesuai dengan bagaimana atom-atom tersebut diikat di dalam suatu molekul Contohnya di sini kita lihat H2O Ini bukan menunjukkan, struktur formula tidak menunjukkan bagaimana posisi atom yang sebenarnya dalam ruang tiga dimensi Nanti kita akan bahas, mungkin kalian juga sudah tahu, sudah mempelajarinya di SMA Bahwa bentuk dari molekul air kan tidak linier seperti ini ya Tapi ada yang masih ingat bentuknya apa? Bengkok ya atau bentuk V Karena di sini ada dua pasangan elektron bebas, hanya saja tidak digambarkan Kemudian di sini contoh lain CH4 atau metana Di sini satu atom karbon diikat dengan empat atom hidrogen Di dalam struktur formula, di sini atom diwakili dengan simbol unsur Lalu ikatan kimia untuk mengikat atom digambarkan dengan garis Contoh lain yang sering kita, biasanya ketika kita menuliskan rumus molekulnya Kita seringkali menggunakan rumus struktur, asam asetat Masih ingat rumus asam asetat apa? CH3, CO2 Seperti ini kan ya, CH3, CO2 Seringkali kita mau menulis dalam persamaan reaksi CH3, CO2 Ini adalah rumus struktur Nanti jangan bingung kalau misalnya kita menemukan C2H4O2 Misalnya atau dituliskan C2H3O Nanti kita lihat lah ya Biasanya seringkali ketika dituliskan di dalam rumus molekulnya Bingung itu termasuk senyawa organik apa Padahal hanya penulisannya saja yang beda Karena kita terbiasa dengan rumus struktur Untuk asam asetat Nanti kita lihat Itu yang pertama Sekarang yang kedua model ball and stick Contoh tadi metana Kalau dalam rumus struktur hanya dalam dua dimensi Dalam bentuk C dihubungkan dengan satu garis Dengan H Dan ada 4H yang terikat Kalau model ball and stick disini Sudah lebih menggambarkan tiga dimensinya seperti apa Disini ada sudut Sudut dari tetrahedral Lalu ini CHCL3 atau chloroform Disini bolanya biasanya digambarkan dengan warna dan ukuran yang berbeda Warna menunjukkan unsur yang berbeda Ukuran juga merekresentasikan bagaimana ukuran relatif atom-atom tersebut di dalam molekul Lalu yang ketiga Space filling model Disini Kalau kalian sering baca textbook Atau ketika belajar kimia Mungkin sering juga melihat model seperti ini Space filling model ini menggunakan bola berfusi Yang digabungkan untuk menunjukkan molekul Jadi tidak ada garis yang menghubungkan antara satu unsur dengan unsur yang lain Warna berbeda memperlihatkan unsur yang berbeda Kemudian ukuran relatif bola juga mencerminkan perbedaan ukuran atom Disini beberapa simbol mungkin tidak terlalu kelihatan ya Warna bola dan juga ukuran yang sudah biasa kita gunakan untuk menggambarkan molekul Kita lihat contoh lainnya Coba terlihat tidak ya Apa formula dari senyawa pada tiga gambar berikut Yang pertama Bisa terlihat tidak ini Yang warna hitam Ini adalah karbon Putih Hidrogen Merah Ini ada dua kemungkinan Ada oksigen Ada brom Kemudian biru Disini nitrogen Kira-kira yang ini menunjukkan Apa struktur rumus molekulnya C3H8 Berarti kemungkinannya A, C, atau D Sekarang yang kedua Yang kedua apa CH3NH2 Berarti antara A atau C Yang terakhir C3H6O2 C3H6O2 Ya betul Mungkin ada yang berpikir ini BR BR itu selalu ada di ujung Dan ikatannya tunggal Kalau ini ikatannya rangkap 2 Jadi jawabannya yang Yang A C3H6O2 Jadi nanti Harus bisa Ini masih bab ini Dasar sekali Kita harus bisa Membaca simbol Membolak-balikan Dari nama ke simbol Dari simbol ke nama Dari gambar ke nama Dari nama ke gambar Dan seterusnya Oke itu molekul Nah kemudian Sekarang Kita kan sudah membelajar atom Gabungan dua atom Minimalnya membentuk molekul Lalu kita kenal ada partikel Yang bermuatan Yang kita sebut sebagai Ion Ion Bagaimana terbentuknya ion Ion itu terbentuk dari Atom Yang ada yang melepaskan Atau mentransferkan Elektronnya Ada yang menerima Di partikel bermuatan Yang terbentuk dari Hasil transfer satu Atau lebih elektron Dari satu atom netral Ke atom netral Yang lainnya Itu yang kita sebut sebagai Ion Ketika melepaskan elektron Berarti muatan negatifnya Berkurang Yang menyeimbangkan Antara proton Dengan elektron Sehingga menjadi atom Yang netral Berkurang Maka dia menjadi Kation Bermuatan positif Ketika atom netral Ketika atom netral itu Menerima minimalnya Satu elektron Artinya kan elektronnya Berlebih Maka dia menjadi Anion Partikel bermuatan Negatif Nah kemudian Disini Gabungan dari Ion-ion tersebut Bisa membentuk Suatu senyawa Yang kita sebut Sebagai senyawa Ion Contoh yang paling sering Kita berikan Kalau contoh senyawa Ion Ini adalah NACL Yang harus kita Perhatikan disini Nanti Bedakan Antara Senyawa molekul Dengan senyawa Ion Kalau senyawa molekul Itu berupa unit Yang diskret Contohnya Paling sederhana Adalah air Artinya Kalau misalnya Kita punya Segelas air Misalnya ini adalah Air Kita bisa bayangkan Seolah-olah Kalau mata kita Bisa melihat molekul Ini terdiri Dari kumpulan H2O Yang Ini ada interaksi Antara atom O Dengan atom H Ini pokoknya Kumpulan dari Molekul diskret Yaitu terdiri dari Molekul air Ini yang disebut Sebagai senyawa molekul Tapi kalau Senyawa Ion Misalnya Kita punya Larutan Garam Di dalam Larutan Kita Atau Kita bedakan Ini misalnya Katakanlah Senyawa Padatan garam Kita tidak Menemukan NACL Kemudian Berinteraksi Dengan NACL Seperti ini Ya Molekul diskretnya Tidak seperti itu Kalau di dalam air Ini misalnya Larutan Ini NA plusnya Dikelilingi oleh Molekul Air Sesuai ya Interaksinya Positif akan Berinteraksi dengan Yang negatif Di sini di dalam air Oksigen yang Bermuatan parsial Negatif Air ya H Yang positif Jadi Ini nanti kita akan Bahas selanjutnya Sekarang kita lihat dulu Bagaimana terbentuknya Senyawa ion Atau Dari definisinya Senyawa ion Ini Terdiri dari Ion-ion Yang terbentuk Dari unsur Logam Dan Non-logam Makanya penting Kemarin Selasa Kita membahas Membaca dalam tabel periodik Mana yang logam Mana yang non-logam Secara umum Kebanyakan Dalam tabel periodik Unsurnya berbentuk Logam Yang non-logam Itu sebelah kanan Kalau kita melihat Di dalam suatu Rumus Itu ada Logamnya Maka itu kemungkinan Membentuk senyawa Ion Kenapa Antara non-logam Dengan logam Nanti sebetulnya Kita akan bahas Di Sifat Trend periodik Mana yang lebih Mudah melepas Elektron Mana yang lebih Mudah menangkap Elektron Kita lihat Contohnya Dalam NACL NACL Ini terbentuk Dari atom Na dan CL Kan ya Na itu Nomor Atomnya 11 Na 11 Kemudian CL 17 Kalau kita Buat Konfigurasi elektronnya Ini 10 3S 1 CL Lumayan Neon Kemudian Berapa ini 3S 2 3P 5 ya Tadi Ion itu Dibentuk Dari Transfer Elektron Dari atom Netral Dari satu atom Netral Ke atom Netral Lainnya Kita lihat Di sini Na Cenderung Untuk Bermuatan Plus 1 Kenapa Dia akan Lebih mudah Melepaskan Satu elektron Dari Orbital 3S Ini ketika Satu elektron Lepas Yang warna Merah Ini kalau Kita mungkin Agak loncat Masuk lagi Di awal Ketika membahas Bagaimana Gambaran atom Kalian tidak perlu Peduli dulu Elektron itu Ada di mana Pokoknya Elektron ada Di luar inti Nah yang Garis-garis ini Anggap ini adalah Suatu Orbital Ya padahal kan ini Orbital tidak seperti ini Gambarannya Tapi di sini Untuk menjelaskan Bahwa Di dalam sini Ada inti Inti terdiri dari Proton Dan neutron Lalu elektron Itu ada di luar Inti Katakanlah di kulit pertama Ingat ya Ini hanya ada Orbital 1S S Setiap orbital Itu maksimum Diisi oleh Dua elektron Jadi 1S2 Lalu di kulit yang kedua Ada 2S Ada 2P Makanya di sini Jumlahnya ada 8 elektron 2 menempati Orbital 2S 6 menempati Orbital 2P Lalu Satu lagi Ini yang warna biru Disebut elektron dalam Yang warna merah Disebut elektron valensi Nah ketika Satu elektron di kulit terluar Ini ditransferkan Ke atom CL Dimana CL itu Supaya konfigurasinya Sama dengan Konfigurasi gas mulia Dia hanya perlu Satu elektron lagi Untuk memenuhi Elektron pada kulit terluar Di kulit yang ketiga Ya CL tadi 17 Elektron dalamnya Ada 10 Sesuai dengan Konfigurasi elektron Neon Gas mulia Di sini di kulit pertama Ada 2 Di orbital 1S Lalu di kulit yang kedua Ada 8 2 di orbital 2S 6 di orbital 2P Kemudian Awalnya elektron valensinya Ada 7 2 di orbital 3S 5 di orbital 3P Nah karena dia menerima Satu elektron dari Natrium Ini menjadi Anion Ada interaksi Antara Na plus Kation Dengan CL min Anion Ini yang membentuk Ikatan Ion Ya itu dulu Ikatan ion Terbentuk Dari interaksi Partikel-partikel Yang Bermuatan Bagaimana cara Terbentuk Partikel-partikel Yang bermuatan Ada transfer elektron Dari satu atom netral Ke atom netral Yang lainnya Senyawa ion Dibentuk dari Unsur Logam Dan Non-logam Sekarang Gambarannya Bagaimana Gambaran dari Padatan Ionik Padatan ionik Berbeda dengan Padatan Molekul Air kan bisa kita Padatkan Membentuk Es ya Balok-balok Es itu Padatan Kalau Es itu Terdiri dari Kalau air Terdiri dari Molekul-molekul Discript H2O 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 Kalau NACL Kita tidak akan Menemukan NACL Dengan NACL Dengan NACL Bukan seperti itu Tapi Disini Contohnya Masih NACL Senyawa ion Seperti NACL Merupakan Kristal garam Dimana Ion Na plus Dan ion CL Mengisi Kisi kristal Secara selang-seling Membentuk Struktur Raksasa Di Akhir Semester Ada Bapadatan Kita akan Mempelajari Ini Lebih Detail Tapi Sekilas Coba Saya Jelaskan Yang Dimaksud Dengan Kisi kristal Ini Ada Beberapa Posisi Bola-bola Ini Menunjukkan Atom Ada Dua ukuran Kan Kira-kira Yang Sudah ada Jawabannya CL Min Itu Ukurannya Jauh Lebih Besar Dibandingkan Dengan Kation Na plus Jadi Bola-bola Besar Ini Menunjukkan CL Min Yang Kecil Menunjukkan Na plus Di Dalam Kisi Kristal Ini Ada Beberapa Posisi Ada Sudut Atau Pojok Kubus Kemudian Ada Muka Ada Rusuk Ada Ada Pusat Kubus Sebetulnya Padatan Dasarnya Bukan Hanya Kubus Tapi Akan Kita Pelajari Di TPB Ini Hanya Padatan Padatan Kristalin Yang Bentuk Dasar Sel Satuannya Itu Kubus Sel Satuan Itu Unit Ulang Jadi Ini Ini Unit Ulang Dari NACL Jadi NACL Itu Terdiri Dari Ini Pengulangan Satu Kubus Besar Ini Jadi Kita Tidak Menemukan Hanya Ini Tidak Hanya Tidak Menemukan Hanya N A Berinteraksi Dengan CL Bukan Seperti Ini Tapi Yang Kita Temukan Seandainya Kita Bisa Melihat Bagaimana Ion Ion Di dalam Padatan Tersebut Maka NACL Itu Terdiri Dari Pengulangan Satu Kubus Besar Ini Jadi Simbol NACL Ini Merupakan Satuan Rumus Apa Satuan Rumus Komposisi Paling Sederhana Untuk Merepresentasikan Senyawa Ion Jadi Bukan Rumus Molekual Kalau H2O Jelas Ini Terdiri Dari Dua Atom H Dan Satu Atom Oksigen Sekarang Kita Coba Hitung Kenapa Dinamakannya NACL Kenapa Bukan NA2 CL Atau NACL2 Karena Ini Merupakan Komposisi Paling Sederhana Untuk Bisa Menuntukkan Komposisi Paling Sederhananya Kita Harus Hitung Ada Berapa Masing-masing Ion Di Dalam Satu Sesatu Kita Sekarang Coba Hitung Dulu Yang CL Min Bayangkan Kita Punya Kubus Yang Besar Ini Ada Di Kanan Ada Di Belakang Ada Di Depan Ada Di Atas Ada Di Bawah Kira-kira Untuk Satu Bola Yang Ada Di Pojok Kubus Besar Ini Dia Akan Berada Di Berapa Sel Satuan Kebayang 8 8 Betul Ini Atau Kalau Dibalik Satu Bola Yang Ada Di Posisi Pojok Ini Hanya Akan Menempati Satu Kubus Sel Satuan Ini 1 Per 8 Saja Jadi Kalau Kita Punya Satu Bola Kita Potong Vertikal Horizontal Nanti kan Di Atasnya Ada 4 Di Bawah Ada 4 Nah Kubus Kecil Ini Kubus Yang Digambarkan Ini Hanya Memperoleh 1 Per 8 Dari Bola Yang Ada Di Sudut Terbayang Ya Nanti Lebih Detailnya Akan Kita Bahas Di Pandatan Diulang Lagi Sekarang Kita Hitung Dulu Ada Berapa CL Min Yang Ada Di Posisi Sudut Sudut Kubus Ada Berapa 8 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Setiap Sudut Itu Hanya Ada 1 Per 8 Kubus Di Dalamnya Sisanya Ada Di 7 Kubus Yang Lain Berarti Disini 8 Kali 1 Per 8 Ini 1 Lalu Dimana Lagi Posisinya Ada Di Muka 1 Muka Kubus Ada 6 2 3 4 5 6 Sekarang Kita Ambil Salah Satu Sisi Misalnya Yang Atas Anggup Di Atas Itu Kita Gambarkan Ada Satu Kubus Besar Lagi Artinya Satu Bola Ini Akan Berada Di Berapa Bagian Kubus Akan Ada Jadi Yang Menempati Satu Kubus Ini Hanya Setengah Dari Bolanya Ini Hanya Ada Setengah Jadi Kalau Kita Hitung Sini Ada 6 Muka Dikali Satu Bola Itu Hanya Menempati Setengah Di Kubus Tersebut Ini 3 Jumlahnya 4 Sekarang Na Plus Na Plus Disini Digambarkan Ada Dimana Ada Dirusuk 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 Kubus Ada Berapa Disini Yang Digambarkan 12 Saya Tidak Tuliskan Takutnya Makin Kompleks Tulisannya Disini Saya Tunjukkan Satu Dua Tiga Empat Lalu Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua 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 Dirusuk Satu Bola Kecil Itu Seberapa Bagian Yang Ada Di Dalam Satu Kubus Yang Digambarkan Satu Per Empat Dua Belas Kali Seper Empat Tiga Ada Satu Lagi Sini Di Bagian Tengah Kalau Di Tengah Di Dalam Dia Berarti Sepenuh Milik Kubus Tersebut Ada Di Dalam Kubus Tersebut Tiga Kalau Dijumlahkan Empat Jadi dalam satu sel satuan padatan NaCl Sebetulnya ada Na plus sebanyak 4 ion Lalu Cl min sebanyak 4 ion Ini yang harus digarisbawahi sel satuan Jadi yang kita lihat garam itu merupakan pengulangan dari sel satuan seperti ini Nah untuk menuliskan rumusnya Maka kita cari rumus empirisnya atau perbandingan paling sederhananya Karena Na banding Clnya ini adalah 4 banding 4 Maka kita tuliskan ini sama saja dengan Na 1 banding 1 rumus empirisnya Jadi rumus formula dari senyawa ionik ini merupakan perbandingan paling sederhana Jumlah ion-ion di dalam suatu sel satuan Bisa dipahami sampai sini Jadi tidak akan pernah kita menemukan NaCl saja di dalam padatan atau di dalam larutan Semuanya ini merupakan kalau padatan ionik Interaksinya antara partikel yang bermuatan Ada anion dengan kation Tapi di dalam suatu kisi kristal Jadi titik di bagian sel satuan tersebut di dalam kristal Yang jumlahnya atau letaknya tertentu Ini sedikit pengenalan Nanti kita akan bahas lebih detail di bab terakhir di semester ini Untuk padatan Tapi minimalnya sekarang sudah paham bahwa NaCl itu atau untuk yang lainnya Misalnya MgCl2 tidak ada Mg Jadi rumusnya itu Kalau rumus molekul kan menunjukkan perbandingan sebenarnya Di dalam rumus molekul H2O Memang hanya ada 2 atom H dan 1 atom O Tapi di dalam rumus molekul Senyawa ion misalnya MgCl2 Tidak berarti ada 1 Mg Ada 2 Cl Tidak Contohnya ini Ini bukan berarti hanya ada 1 Na dan 1 Cl Sebenarnya dalam sel satuannya ada 4 ion Na plus Ada 4 ion Cl Terima kasih ya Nah untuk menentukan itu senyawa ionik Senyawa molekul Tahunya dari mana Ini bisa kita lihat dari hantaran listrik Dari nyala lampu Karena hantaran listrik ini memerlukan gerak partikel bermuatan Bagaimana ciri dari senyawa ion Senyawa ion ini hanya bisa menghantarkan listrik dalam wujud cair Atau di dalam pelarut air Ya kalau dalam wujud padatan Padatan itu seperti ini Tidak bebas bergerak ion-ionnya Terikat oleh interaksi anion dengan kation Karena tidak bebas bergerak Karena tidak ada aliran listrik Karena untuk memerlukan aliran listrik Untuk terbentuknya aliran listrik Harus ada gerak partikel bermuatan Yang kedua Senyawa ion Jadi hanya dapat menghantarkan isi dalam wujud cair Misalnya dalam bentuk lelehan Atau ketika Terlarut di dalam air Kalau senyawa molekul Ini tidak dapat menghantarkan listrik dalam wujud apapun Kenapa? Karena molekul itu terbentuk dari partikel-partikel yang tidak bermuatan Nah kemudian nanti kalian bisa baca tabel perodi Coba simpulkan kira-kira unsur tersebut Kalau membentuk partikel ion Kation kah atau anion kah Berapa muatannya? Kalau untuk golongan utama Untuk golongan alkali Golongan 1 Ini pasti akan membentuk kation plus 1 Golongan alkali tanah Atau golongan 2A Pasti akan membentuk kation dengan plus 2 Muatan plus 2 Aluminium plus 3 Kemudian golongan 4 Ini karbon min 4 Silikon min 4 Lalu nitrogen min 3 Pospor min 3 Golongan 6 Ini min 2 Golongan halogen min 1 Kalau dalam senyawa ionik Sekarang bagaimana? Dari logam transisi Kalau logam transisi Kita sudah kenal Muatannya bisa lebih dari 1 Untuk beberapa logam Unsur golongan transisi Tidak sereaktif Unsur golongan 1 dan 2 Alkali Alkali dan alkali tanah Itu sangat reaktif Dengan air saja Itu bisa menghasilkan reaksi yang sangat eksoterum Unsur ini masih dapat Meskipun tidak sereaktif 1 dan 2 Tapi bisa mentransfer elektron Ke unsur non-logam Membentuk senyawa ion Tapi jumlah ion yang ditransfer Ini tidak pasti Seperti pada logam Golongan 1 dan 2 Kalau golongan 1 Pasti transfernya 1 elektron Golongan 2 2 elektron Kalau logam transisi Ada yang 1 Ada yang 2 Ada yang 3 Ada yang lebih dari itu Unsur transisi Dapat membentuk Lebih dari 1 ion positif Sehingga dapat membentuk Lebih dari 1 senyawa ion Contohnya besi Kalau ketemu Cl2 Ini bisa membentuk FeCl2 Atau bisa juga membentuk FeCl3 Kenapa kita harus tahu Muatannya Kenapa kita harus tahu muatannya Nanti Kita Dari muatan Kita bisa menentukan nama Atau sebaliknya Dari nama Nanti kita bisa menentukan rumusnya Satu lagi Tadi golongan utama sudah Golongan transisi sudah Berapa muatan yang dibentuk Ketika ada transfer elektron Nah sekarang ada satu lagi Logam post transisi Ini kan logam Golongan transisi Nah setelah Logam transisi Post itu kan setelah Ada 10 Unsur Yang disebut Sebagai logam Post transisi Sebelum metaloid Metaloid disini ada Ada 8 ya Diagonal Di atasnya Logam post transisi ini Nah yang penting Yang biasa kita Sering temukan Di dalam logam Post transisi itu Ada 2 Ada timah Timbah simbolnya Sn Dan timbal Pb Disini ya Ada 2 Kedua unsur ini Memiliki 2 bilangan Oksidasi Sehingga dapat Membentuk 2 senyawa Dengan unsur Non logam Contohnya SnO Berarti kalau dalam SnO Berapa muatan Dari Snnya Atau biloksnya Plus 2 Plus 2 Kalau dalam SnO2 Plus 4 Plus 4 Ya Di dalam post transisi Yang perlu diingat Yang biasa kita temukan Senyawanya Ini timah dan timbal Dua-duanya punya Muatan Kalau membentuk kation Bisa plus 2 Bisa plus 4 Hanya 1 Di dalam post transisi Yang Biloksnya Atau muatannya Plus 3 Yaitu Bismut Nah Kalau dirangkum Kurang lebih Seperti ini Ya Jadi Kalian harus tahu Kira-kira unsur tersebut Akan membentuk Muatan Hanya 1 Pasti Atau lebih dari 1 Kenapa harus tahu itu Untuk bisa Menuliskan Rumusnya Maaf Namanya Karena dalam tata nama Senyawa ionik Kalau misalnya Kationnya itu Sudah pasti Muatannya Seperti logam Alkali Alkali Tana Tidak perlu Kita tuliskan Muatannya Di dalam kurung Tapi kalau misalnya Kation Logam tersebut Bisa membentuk Kation lebih dari 1 Harus kita tuliskan Berapa sih Muatannya Sini Contohnya Dituliskan Untuk Golongan transisi Titanium Sampai Seng Secara umum Semua Punya Plus 2 Karena berakhirnya Di 4S2 3D Sekian Tapi disini Ada CU Kita tahu CU29 Kalau dilihat Dari konfigurasinya Kan 4S2 3D9 Tapi yang lebih stabil Adalah 4S1 3D 10 Makanya disini Ada CU plus Itu lebih Beda dengan Yang lainnya Ada CU plus Nikel Ini umumnya Ni2 plus Plus 2 Seng Hanya plus 2 Lalu Terak Ya ini masih Di bawahnya Di bawahnya CU Terak Ag plus Ini hanya Plus 1 Cadmium Plus 2 Emas Ada 2 Kemungkinan Plus 1 Plus 3 Raksa Nah yang harus diingat Ini mungkin Biasanya Jarang Diperhatikan Karena disini Raksa Banyak sekali Aplikasinya Ya nanti Misalnya Di kelarutan Pernah Kalau Kita Sampaikan Kita tidak Selalu Memberikan Contoh Soal itu Langsung Rumusnya Ya tapi Seringkali juga Dalam bentuk Namanya Misalnya Perak Raksa Klorida Raksa 1 Klorida Kalau Misalnya Mungkin Selama ini Kita menulisnya Oh Raksa Plus 1 Kloridanya Min 1 Berarti HGCL Nanti Soal Hitungan Kebawahnya Ini akan Salah Kenapa Karena Menggunakan Rumus Senyawa Ionik Yang Salah Karena Harusnya Kalau Raksa Raksa Betul Bisa Membentuk 2 Biloks Plus 1 Dan Plus 2 Tapi Disini Yang harus Kita ingat Dalam Plus 1 Itu Dia membentuk HG2 2 Plus Jadi Ketika HG2 2 Plus Misalnya Ketemu Dengan CL Min Ini rumusnya Menjadi HG2 CL 2 Jadi Bukan HG CL Ini yang Biasanya Suka terlewat Kita Kita Tidak Tidak Tau Untuk Yang Biologsnya Plus 1 HG itu Raksa itu Berada dalam Bentuk HG2 2 Plus Tidak Ada Spesi HG Plus Ya Tidak Ada Kemudian Ini tadi Tiga Ya Di dalam Logam Post Transisi Ada Timbal Ada Timbal Dan Bismut Nah Dari Situ Dengan Bekal Ini Satu Lagi Kita Harus Bisa Menyebutkan Baik dari Simbol Maupun Nama Ke Simbol Kita Coba Lihat Satu Satu NH4 Plus Kita Baca Sekali Saja Nanti Kedepannya Mudah-mudahan Kalian Sudah Terbiasa NH4 Plus Ini Ammonium HG 2 2 Plus Ini Raksa Plus 1 H3 O Plus Ini Ion Hidronium Hanya Ada Di Dalam Pelarut Air Dan Biasanya Kita Sedangkan Ini Menjadi H Plus Lalu OH Min Hidroksida CN Min Sianida Lalu NO2 Min Nitrit NO3 Min Nitrat CLO Min Atau OCL Min Ini Hipoklorid CLO2 Min Klorid CLO3 Min Klorat CLO4 Min Per Klorat Nanti Kalian Punya Pola Ya Ketika Awalnya Sebetulnya Dari Klorat Ketika Oksigennya Berkurang Satu Ini Menjadi Klorid Berkurang Satu Lagi Menjadi Hipo Hipoklorid Dari Klorat Klorat Berkurang 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 Per Klorat Ini Mirip MNO4 Min Dengan CLO4 Min Dan Juga Sama Per Permangana Nah Ini Ion Asetat C2 H3 O2 Min Biasanya Kalau tidak Terbiasa Ini Bingung Ini Namanya Apa Karena Kita Biasanya Menuliskan CH3 COO Min Lalu C2 O4 Min Ion Oksala Dari Sini Kita Bisa Lihat Ada Suatu Pola Ketika Itu Merupakan Anion Poliatom Anion Yang Dibentuk Dari Dua Atom Atau Lebih Ujungnya Itu Secara Umum Ada It Ada At Berakhiran Dengan It Dan At Begitu Juga Dengan Yang Di Sebelah Kanan Semuanya Kan Ini Anion Anion Poliatom Yang Terbentuk Dari Dua Atom Atau Lebih CO32 Min Karbonat HCO3 Min Hidrogen Karbonat Atau Nama Lainnya Kita Lihat Ada Polanya Ketika Bertambah Muatannya Digantikan Dengan Satu Hidrogen Menjadi B B Karbonat Ini Juga Sama Sulfid Lalu Muatannya Berkurang Digantikan Dengan Hidrogen Bisulfid Sulfat Bisulfat Nama Lainnya Selain Kalian Boleh Menuliskan Hidrogen Sulfat Hidrogen Sulfid Hidrogen Karbonat Lalu Lalu Ada SCN Min Tiosianat S2O32 Min Tiosulfat CRO42 Min Kromat CR2O72 Min Dikromat PO43 Min Fosfat HPO42 Min Hidrogen Fosfat Monohidrogen Fosfat H2PO4 Min Dihidrogen Fosfat Ini Bekal Untuk Menulis Nanti Tata Nama Senyawa Ioni Kita Masuk Sini Bagaimana Cara Menuliskan Senyawa Ioni Dimulai Dari Nama Kation Baru Anion Nah Kation Kalau Kation Pasti Hanya Ada Satu Kation Contohnya Golongan Satu Golongan Dua Tuliskan Saja Nama Unsurnya Apa Tapi Kalau Yang Lebih Dari Satu Muatan Bisa Membentuk Lebih Dari Satu Kation Jangan Lupa Setelah Nama Unsurnya Langsung Tuliskan Berapa Muatannya Dalam Tanda Kurung Dalam Bentuk Romawi Tanpa Spasi Setelah Itu Baru Anion Bisa Berupa Anion Monoatom Bisa Poliatom Bagaimana Cara Kita Membedakan Kalau Poliatom Pasti Ujungnya Id Kecuali Hidroxida Sianida Tapi Kalau Misalnya Kita Itu Pasti Anion Hanya Satu Monoatom Kalau Hidrida Hanya H-min C-4-min Karbida Silisida Nitrida Dan lain sebagainya Jadi Sudah Bisa Menentukan Menebak Mengubah Ketika Ada Namanya Kita Ubah Kedalam Bentuk Rumusnya Seperti Apa Ini yang Tadi Kita Lewat Anion Poliatom Sekarang Kita Coba Latihan Tata Namanya Terlebih Dahulu Supaya Interaktif Saya Coba Anggil Satu-satu Siapapun Yang Tiba-tiba Terlintas Dalam Pikiran Saya Jangan Takut Untuk Menjawab Jangan Takut Salah Yang penting Di sini Belajar Mengecek Sudah Paham Atau Belum Ya Oke Yang Pertama Santai Saja Jangan Tegang Faros Yang Yang Pertama Ini Nama Senyawanya Apa K2O Kita Sebutnya Apa Dikalium Oksida Oke Dikalium Oksida Tadi Kalau kita Balik Lagi Gak Apa Balik Lagi Kesini Kalau Senyawa Ion Disini Kan Kation Kalium Logam Tidak 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 Tadi Kita Membahas Memberikan Awalan Monoditri Untuk Senyawa Ion Tidak Pernah Ada Imbuhan Yang Penting Kita Tuliskan Kation Apa Anion Apa Kalau Kation Punya Muatan Lebih Dari Satu Baru Tuliskan Dalam Kurung Romawi Kalau Ini Jadi Selama Itu Senyawa Ion Tidak Ada Imbuhan Monoditri Coba Perbaiki Jadi Apa Berarti Kalium Dua Oksida Dua Danya Dari Mana Kalium Golongan Kalium Golongan Satu Pasti Plus Satu Kan Ya Jadi Tidak Perlu Kita Tuliskan Kemudian Kalium Oksida Oksida Ya Kalau Kita Jabarkan Ini Dibentuk Dari Interaksi Apa Ada Dua Plus Dengan O Min Jadi K Plus Ini Ketemu Dengan O Min Ini Tinggal Kita Silang Subscript Ini Superscript Jadi Subscript Kesini Ini Jadi Kesini Kenapa Karena Ini Netral Jadi Garam Netral Kalau Digabungkan Untuk Mengimbangi Dua Untuk Mengimbangi Min Min Dua Berarti K Plus Harus Ada Dua Jadi Kalau Kita Tulis K Dua O Ya Jelas ya Yang ini Sesuai Dengan Tata Namanya Tadi Karena Ini Oksida Ujungnya Ida Pasti Anion Monoatom Hanya Terdiri Dari Satu Atom Oksigen Ya Oke Sudah Jelas Farus Mesti Ada yang Bingung Sudah Sudah ya Kegolongan Alkali Alkali Tanah Pasti Plus 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 Dua Selanjutnya Satria Yang Nomor Dua NH4 CLO3 Namanya Apa NH4 Itu Amonium Kalau CLO3 Itu Klor Klorat Jadi Amonium Klorat Kalau Langsung Kation Dan Anion Merupakan Kation Poliatom Dan Anion Poliatom Amonium Klorat Yang Ketiga Yang Ketiga Gladis Coba Apa Magnesium Asetat Magnesium Ini Golongan Dua Sudah Pasti Tidak Perlu Kita Tuliskan Dua Romawi Dalam Kurung Lalu Poliatom Asetat Sesuaikan Ini Ujungnya Pasti Poliatom Asetat Poliatom Yang Keempat Sabitah CR2O3 Apa Apa Itu Chrome Chrome Itu Golongan Apa Logam Transisi Atau Golongan Utama Transisi Transisi Berarti Bisa Lebih Dari Dua Ini Chrome Berapa Chrome Oksida 3 Lalu Oksida Karena Ini Dibentuk Dari 2 CR3 Plus Dengan 3 O 2 Chrome 3 Oksida Satu Lagi Solihah ZN BR2 Apa Namanya Zing Bromida Oke Zing Atau Kalau Bahasa Indonesianya Boleh Bahasa Indonesia Boleh Bahasa Inggris Nanti Tergantung Kalau Pilihan Kalau Pilihan Mungkin Kalian Bisa Langsung Langsung Memilih Tidak Perlu Bingung Tapi Kalau Normalnya Offline Ujian Di Atas Kertas Boleh Pakai Bahasa Inggris Boleh Pakai Indonesia Saing Karena Ini Hanya Punya Satu Plus Dua Saja Oke Bisa Sekarang Di Bali Dari Nama Ke Rumus Coba Nauval Kalsium Hidroksida Apa Rumusnya Kalsium Itu kan Ca Ya Bu Betul Berarti CaOH2 Ca CaOH2 CaOH2 Kalsium Itu Golongan 2 Membentuk Kation Plus 2 Hidroksida Itu OH-min Untuk Bergabung Membentuk Senyawa Yang netral Berarti Perlu Ada 2 OH-min Jadi CaOH 2 kali Selanjutnya Yang Mangan 2 Bromida Zalma Mangan Itu kan MN Oke MN-nya berarti Disini plus 2 ya Iya Berarti Terus BR Min Berarti Jadinya MN BR 2 MN BR 2 Selanjutnya Merkuri Satu Nitrida Fauzan Amonium Fosfat Amonium Kan NH4 Plus Fosfat Itu PO4 2 Min 3 3 Min Berarti NH4 3 kali PO4 NH4 3 kali PO4 Yang terakhir Merkuri Satu Nitrida Nanda Ada Nanda Nanda Antika Jangan takut Untuk Berbicara Saya tidak akan Memarahi Tidak akan Mempermalukan Ada kendala Di mic-nya Mungkin Oke Kita lewat dulu Fizkia Coba Bisa Nyalakan Mic-nya Tadi Hizkia Ya Oh Ya Bisa Merkuri Satu Merkuri Satu Tadi HG2 2 Plus Nitrida Itu NO2 Min Nitrida Apa Nitrida NO2 Min Nah Lihat Ida Ujungnya Ida Berarti Monoatom Poliatom Mono berarti Mono Berarti N N N N N Berapa Anionnya Jadi Min Berapa Tiga Tiga Min Tiga Min Nah Jadi Dari tata nama Kita bisa memprediksikan Contohnya tadi Bromida Oh Pasti Dari satu Unsur Dari satu atom BR Min Kalau Nitrida Ini N Tiga Min Jadi Kalau digabung Jadi apa HG2 Tiga Kali N Dua Oke HG2 Tiga Kali N Dua Tuh Ya Biasanya ini juga Yang sering terkecoh ini Yang nomor empat Nitrida Itu Anion Dari Mono Sampai disini Ada yang mau ditanyakan dulu Dua lagi Ya Nah ini contoh Soal pihan Iya silahkan Tadi yang kalau misalnya Ini kalau misalnya MN Kayak gitu Terus itu Itu berarti kalau yang misalnya Dia punya 12 13 Itu dihafal Gitu ya bu Atau mungkin ada cara lain Asal Kan tabel periodik Ini Tabel periodik Gak dihafal ya Pasti akan diberikan Tabel periodik Pada Logam transisi Pada umumnya Ini memiliki Kation lebih dari Satu Kecuali Seng Ini plus dua Nickel juga plus dua Jadi kebanyakan Kebanyakan lebih dari satu Jadi yang perlu kita paham adalah Dari tabel periodiknya dibaca Ini pasti plus satu Logam alkali Alkali tanah Pasti plus dua Lalu Logam transisi Ini lebih dari Dua Ya lebih dari satu Kemudian Aluminium Ini plus tiga Golongan karbon Ini Empat min Ini N Tiga min O Ini min Min dua Halogen Min satu Dan seterusnya Jadi yang perlu dihafal Hanya itu sih sebetulnya Membaca Tabel periodik Kira-kira Kalau dia mementuk Kation atau anion Berapa Muatannya Cara umum Kalau logam transisi Lebih dari satu Terima kasih Ya sama-sama Semakin banyak baca Nanti semakin Hafal Semakin tahu Eh Ada lagi Bu Mau nanya Bu Ya Silahkan Di Satu periodik Kan ada yang Paling bawah Tuh ya Bu Dua Dan indah Dan Iya Itu kalau misalnya Diberi tata nama itu Kayak gimana ya Bu Kalau misalkan bisa Bagaimana Canya-canya ya Bu Sama saja Sebetulnya Tata namanya Asal kita tahu Dia Membentuk Kationnya Kation berapa Pasti Satu Angka Satu Muatan Satu Kation Atau Lebih dari Satu Kalau Pasti Satu Kation Tanpa Perlu Ada Muatan Di dalam Kurung Tapi Kalau bisa Lebih dari Satu Contohnya Apa ya Jarang Soalnya Kita Menggunakan Contoh-contoh Dari Golongan Lantanida Aktinida Karena ini kan Logam tanah Jarang Jadi Biasanya Yang kita Bahas Adalah Logam-logam Kalau Nggak Dari Golongan Utama Dari Golongan Transisi Jadi Asal Misalnya Disebutkan Saya Nggak Tahu Misalnya Promethium Katakanlah Ini Asal Saya Nggak Tahu Ini Mua Tanya Berapa Misalnya Plus 3 Seperti Kita Tuliskan Misalnya Dari Namanya Promethium 3 Misalnya Nitrida Kita Tuliskan Seperti Biasa Promethium Misalnya Plus 3 Nitrida Min 3 Berarti P M N Itu Misal Seandainya Memang Diketahui Ini Kationnya Jelas Berapa Cuman Sejauh ini Biasanya Saya jarang Menemukan Kation-kation Atau Kita diberikan Soal-soal Yang Berasal Dari logam-logam Golongan Lantanida Dan Aktinida Tapi Kalau Tata Nama Semua Sama Ya Gimana Sudah Menjelaskan Belum Si bingung Sudah Oke Lanjut dulu Nama yang Benar Untuk CU2S Yang mana Ini Tembaga Satu Servida Ini bisa kita coret Karena ujungnya At Ujungnya It Ya Ini mono Atom Anion dari Satu Pasti ujungnya Ida Tinggal tembaganya Tembaga Satu Apa Lebih dari Satu Kation Atau Dua Atau Hanya Satu Tembaga Itu kan Bisa plus Satu Bisa plus Dua Jawabannya Yang D Jadi Kalau Pilihan Ganda Itu Enaknya Kita bisa Mengeliminasi Beberapa Kemungkinan Nanti Soal Ujian Kemungkinan Saya gak tahu Ya Karena bukan Tim Tim teknis Tim ujiannya Bisa Kalau waktu Semester satu Tahun lalu Itu murni Semuanya Pilihan ganda Tapi Di semester dua Di ujian yang keduanya Itu diubah Ada isian singkat Ada Hitungan Tapi hitungannya Hanya menulis Angkanya saja Kalau Keuntungannya Kalau pilihan ganda Kita bisa Mengeliminasi Tapi Bisa juga Tebak-tebakan Yang tidak Tidak bisa Menjadi tolak Ukur Apakah kalian Paham Atau tidak Makanya Beberapa Mungkin Soal Pilihan Gananya Dihilangkan Atau diganti Dengan Soal Jenis lain Terakhir Rumus Rumus yang tepat Ammonium Ammonium Sulfit Yang mana Yang B Kita Tulis dari Ammonium NH4 plus Sulfit SO3 2 min Kalau digabung Jadi NH4 2 SO3 Kemudian Kemudian Tadi ada Senyawa Ion Baru Senyawa Ion Masih berkaitan Dengan Senyawa Ion Ada yang Namanya Senyawa Hidrat 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 Ini adalah Kristal Yang mengandung Air Jadi Ada padatan Ionik Tapi Dia mengikat Air Airnya Ini Hanya dapat Dihilangkan Dengan Proses Dehidrasi Pada suhu Yang cukup Tinggi Nanti Ketika Kita Panaskan Contoh Yang paling Mudah Kita temukan Di laboratorium Ada Tembaga Sulfat Pentahidrat Tembaga 2 Sulfat Pentahidrat Ini Warnanya Biru Tapi Kalau Misalnya Kita Panaskan Nanti Akhirnya Berubah Warna Oh Artinya Air Atau Hidrat Yang Terikat Kuat Pada Kristal Tersebut Ini Sudah Hilang Makanya Warnanya Berubah Kalau Yang Sudah Berwarna Putih Itu Bukan Lagi Tembaga 2 Sulfat Pentahidrat Tapi Hanya Tembaga 2 Sulfat Saja Penamaannya Sama Dengan Senyawa Ion Hanya Tinggal Kita Tambahkan Ini Imbuhan Untuk Berapa Jumlah Hidrat Mono Di Tri Tetra Penta Hexa Hepta Okta Nona Deka Hapalkan Dari 1 Sampai 10 Ini Sama Seperti Penamaan Senyawa Ion Tapi Ujungnya Kita Berikan Berapa Jumlah Hidrat Oke Yang ini Fe No33 9 H2O Namanya Apa Yang mana Pilihannya B Yang B Besinya Yang 3 Besi 3 Nitrat Besi itu bisa plus 2 Bisa plus 3 Maka harus dituliskan Dalam romawi 3 Lalu 9 Itu Nona Nah Lalu Yang ketiga Senyawa Molekul Molekul Ini Partikel Netral Yang Terih Dari Dua Atom Atau Lebih Ini Dihubungkan Kalau Tadi Ionik Itu kan Interaksi Anion Dengan Kation Di Dalam Satu Sel Satuan Dalam Struktur Kristal Dalam Kisi Kristal Kalau Molekul Ini Diikat Oleh Ikatan Kovalen Interaksi Yang Mengikat Atom-atom Bersama Dalam Molekul Itu Ikatan Kimia Ikatan Kovalen Sekelompok Atom Yang Membentuk Molekul Akan Berperilaku Seperti Partikel Tunggak Rumus Molekul Menerangkan Komposisi Sebenarnya Dari Setiap Atom Yang Membentuk Molekul Contohnya Satu Karbon Dua Oksigen Ini Membentuk CO2 Tata Namanya Nah Baru Ini Oh maaf Belum Tata Nama Perbedaannya Sebenarnya Sudah Kita bahas Perbedaan Senyawa Ion Dan Molekul Senyawa Molekul Itu Merupakan Unit Diskrit Contoh Satu Unit Molekul Air Dari Dua Atom H Yang Terikat Dengan Satu Atom O Unit Diskrit Terpisah Senyawa Air Terdiri Gabungan Dari Molekul Molekul Air Yang Berinteraksi Satu Sama Lain Bergabung Membentuk Senyawa Tapi Kalau Senyawa Ion Setiap Ion Berlawanan Berlawanan Muatan Dikemas Saling Berdekatan Sehingga Tidak Dapat Dijelaskan Satu Ion Itu Milik Ion Yang Mana Contohnya Tadi Yang Di Pojok Kubus Satu Ion Itu Milik Yang Mana Milik Delapan Atom Kubus Yang Lainnya Atau Milik Delapan Atau Disini Kalau Yang Paling Mudah Nah Kita Lihat CL Min Maaf N Aplus Yang Warna Biru Kecil Ini Kan Di Berinteraksi Dengan 4 CL Kemudian Bayangkan Ada Di Atas Ada Di Bawah Dia Berinteraksi Dengan 6 Ion CL Yang Lainnya Tidak Jelas Itu Milik Ion Yang Mana Karena Berinteraksi Dengan Lebih Dari Satu Partikel Contoh Pada Na CL Setiap Satu Ion Na Plus Berdikatan Dengan 6 Ion CL Min 6 Ini Kita Sebut Nanti Bilangan Koordinasi Bilangan Koordinasi Na Plus Ini Adalah 6 Karena Dia Berinteraksi Dengan 6 Ion CL Itu Bedanya Senyawa Molekul Dengan Senyawa Ion Kalau Molekul Itu Berupa Unit Diskrit Kalau Senyawa Ion Itu Interaksi Selang-seling Antara Anion Dengan Kation Contoh Senyawa Molekul Yang Mengandung Hidrogen Jumlah Hidrogen Yang Terikat Sejumlah Muatan Dari Anion C Misalnya Kalau jadi Anion Dia menjadi C4 Min Maka Dia akan Mengikat H Sebanyak 4 Jumlah Hidrogen Yang Terikat Sama Dengan Jumlah Elektron Yang Diperlukan Oleh Unsur Non-logam Untuk Mencapai Konfigurasi Gas Mulia Contoh Senyawa Molekul Ini ada Senyawa Hidrokarbon Molekul Tidak Bermuatan Ini Contohnya Untuk Alkana CNH2N Plus 2 Rumusnya Ini Contohnya Metana Etana Propana Butana Yang Wujudnya Itu Berupa Gas Pada Temperatur Ruang Lalu Semakin Panjang Rantainya Ini Berubah Menjadi Cairan Kita Bisa Lihat Dari Titik Didihnya Kalau Pada Suhu Ruang Ini Sudah Ini Berada Dalam Tugas Semakin Panjang Rantainya Ini Menjadi Cairan Ini Alkena Alkuna Itu Contoh Dari Senyawa Molekul Kemudian Ini Gugus Fungsi Di Dalam Kimia Organik Yang Nanti Mungkin Ada Bab Tersendiri Yang Kita Bahas Tapi Rasanya Beberapa Sudah Kalian Pelajari Waktu SMA Harusnya Ada Alkana Alkena Alkuna Tadi Contohnya Kemudian Ada Alkohol Ini Gugus OH Ada Ether Ada Epoxida Ini Nanti Silahkan Dilihat Lebih Detail Mungkin Disini Kurang Jelas Kita Akan Bahas Lebih Detail Dalam Senyawa Organik Sebetulnya Kemudian Terakhir Ini Dua Slide Terakhir Di Bab Pertama Ini Ini Baru Tata Nama Senyawa Molekul Baru Ada Imbuhan Mono Di Tri Kecuali Untuk Unsur Pertama Jumlahnya Hanya Satu atom Awalan Mono Ditiadakan Sama Satu Lagi Kalau Kation Itu Kalau Awal Nya Itu Hidrogen Ini Juga Sama Tidak Diberikan Di Tri Dan Serusnya Contohnya HBR Ini kan Hidrogen Ya Awalnya Ini Hidrogen Bromida Ini H2 Bukan Hidrogen Sulfida Tapi tetap Hidrogen Sulfida CO C Ini Satu Tidak Disebut Monokarbon Tidak Karbon Monoksida CO2 Karbon Doksida Selenium Kita harus Tahu Ini Logam Atau Non-logam Selenium Memang Kategorinya Ini Metaloid Tapi Selama Dia Bukan Logam Kita Kategorikan Ini Untuk Membentuk Senyawa Molekul Jadi Kita Tuliskan Imbuhannya Ada Tiga Oh Berarti Triselenium Nitrogen Ada Dua Dinitrida N24 Dinitrogen Tetra Oksida Dari Sini Makanya Coba Nanti Baca Tabel Periodiknya Kalian Harus Sudah Tahu Mana Logam Mana Non-logam Ketika Non-logam Ketemu Dengan Non-logam Akan Membentuk Senyawa Molekul Di tata Namanya Harus Memakai Imbuhan Kalau Logam Ketemu Dengan Mengalami Kombinasi Atau Bereaksi Dengan Non-logam Nanti Akan Membentuk Senyawa Ionik Tata Namanya Perhatikan Kationnya Ada Lebih dari Satu Kation Atau Hanya Satu Kemudian Tidak Memakai Imbuhan Itu Kesimpulannya Ini Slide Terakhir Coba Tuliskan Rumus Molekul Untuk Disulfur Deka Florida Disulfur Deka Florida Alin Apa Rumusnya S2 S2 S10 Karena Kita Tahu Ini Senyawa Molekul Ada Imbuhan Imbuhan Itu Sesuai Dengan Jumlah Unsurnya Di Dalam Rumus Tersebut Tuliskan Struktur Untuk Nitrogen Triiodida NI 3 Beri Nama P4 O10 Apa Fosfor Pentauksida Fosfor Empatnya Tersebut Tidak Tetra Fosfor Tetra Tetra Fosfor Deka Oksida Sampai Disini Jadi Ini Sudah Selesai Slide 47 Ini Merupakan Dasar Modal Kalian Untuk Bisa Lanjut Ke Bab Selanjutnya Jadi Kan Kimia Itu Banyak Semuanya Hampir Semuanya Dinyatakan Dengan Simbol Ketika Kita Menjelaskan Reaksi Dituliskan Dalam Persamaan Reaksi Dalam Persamaan Reaksi Itu Semua Namanya Diubah Ke Dalam Simbol Dari Ada Rumusnya Rumus Itu Menunjukkan Kalau Molekul Perbandingan Sebenarnya Atom Atom Di Dalam Molekul Kalau Ion Itu Rumus Empiris Perbandingan Paling Sederhana Ini Adalah Dasar Yang Harus Dipahami Untuk Bisa Lanjut Ke Nanti Bab Dua Kita Mulai Masuk Kehitungan Mol Stoichiometri Kuantitatif Nanti Bab Selanjutnya Aplikasi Banyak Oke Sampai Disini Ada Yang Tanyakan Dulu Sudah Cukup Jelas Terlalu Cepat Silahkan Senyawa Ion Itu Kan Dari Logam Dan Non-logam Bagaimana Kasusnya Kalau Senyawanya Terdiri Dari Ion Poliatomik Senyawanya Terdiri Dari Ion Poliatomik Mungkin Itu Misalnya Logam 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 Itu Mono Atom Kation Misalnya Dari Golongan Satu Kemudian Ionnya Anionnya Itu Anion Poliatom Nanti Kita Akan Bahas Ada Yang Namanya Padatan Padatan Molekul Padatan Ionik Yang Bisa Anion Dari Poliatom Kalau Gambarannya Sama Seperti Ini Anion Poliatom Tersebut Itu Juga Menempati Titik-titik Isi Bisa Dia Ada 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 Pusat Bisa Ada Di Sudut Bisa Ada Di Rusuk Tergantung Nanti Jenis Ionnya Seperti Apa Struktur Yang Paling Mungkin Yang Stabil Untuk Ion Tersebut Seperti Itu Itu Kalau Dari Gambaran Strukturnya Kalau Dari Tata Nama Sama Saja Kation 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 Logam Pasti Dari Logam Perhatikan Muatannya Kemudian Anion Tinggal Tuliskan Nama Anion Poliatom Apa Natrium Perklorat Na Cl O Minus Kebayang Kebayang Kalau Misalkan NH4 NO3 Berarti Bukan Termasuk Senyawa Ion Itu Jadi Kalau Antara NH4 Itu Sendiri Itu Contoh Padatan Ion Ion Sebetulnya Karena Interaksinya Antara Kation Dari NH4 Plus Dengan Anion Dari NO3 Min Itu juga Contoh Tapi Secara Umum Ini Dibentuk Dari Logam Dengan Non Logam Tapi Ada Juga Contoh Padatan Ionik Yang Dibentuk Dari Ion-ion Poliatom Kation Poliatom Anion Poliatom Itu juga Sama Karena Interaksi Kalau Ionik Itu kan Interaksi Kation Dengan Anion Tapi Di antara NH4 Plus NO3 Min Itu Sebetulnya Ikatan Kovalen Senyawa Molekul Ada Ada Dua Interaksi Dari Kation Dan Anion Yang Berupa Molekul Membentuk Partikel Bermuatan Yang Baru Yang Berubah Menjadi Kation Dan Anion Itu Berinteraksi Nanti Bisa Membentuk Padatan Ion Itu Juga Bisa Tapi Di Sini Minimalnya Secara Umum Kalian Tahu Bahwa Ionik Itu Dibentuk Dari Salah Satunya Adalah Logang Jelas Terima Kasih Bu Nanti Di bab Akhir Padatan Ada Berbagai Macam Kita Bahas Lagi Kalau Tidak Ada Itu Akhir Dari Bab Satu Sebetulnya 3 Jam Kuliah Satu Jam Tutorial Kalau Saya Biasanya Mengikuti Aturan Tersebut Ada Waktu Satu Jam Yang Harus Dipakai Untuk Membahas Soal Tutorial Biasanya Saya Sudah Plotkan Seperti Itu Ada Dosen Yang Memang Pokoknya Materinya Selesaikan Dulu Waktu Tutorial Dipakai Untuk Kuliah Kalau Saya Tidak Seperti Itu Jadi Nanti Silahkan Kalian Cek Ini Sudah Saya Upload Dari Dari Hari Selasa Kalau Masalah Saya Selalu Menyampaikan Soal Yang Akan Dibahas Di Dalam Tutorial Di Hari Sebelumnya Supaya Nanti Kalian Bisa Mengerjakannya Terlebih Dahulu Supaya Lebih Efektif Waktunya Karena Mungkin Tidak Bisa Semuanya Dibahas Kalau Masih Ada Waktu Mungkin Ini Bisa Kita Selesaikan Ada Yang Sudah Mengerjakan Sudah Membaca Ini Tahu Ada Saya Upload Sayangnya Itu Ya Tidak Tidak Ada Notifikasi Kalau Saya Upload Materi Di Edunex Kita Coba Lihat Satu-satu Di Antara Diagram Berikut Coba Tentukan Mana Yang Menunjukkan Molekul Diatomik Jadi Ini Masih Konsep Sekali Diatomik Yang Mana C Bukan Yang C Karena Intinya Hanya Terdiri Dari Dua Atom Diatomik Diatomik Hanya C Molekul Poliatomik Berarti A Dan B Molekul Bukan Bukan Senyawa Molekul Tapi Senyawa Eh bentar Molekul That are not Compound Jadi Molekul Unsur Maksudnya Bukan Senyawa Yang A Bukan A A Tuh Ya Jadi Kalau Unsur Itu ada Yang Dalam Bentuk Mono Atom Diatomik Ada Yang Berupa Molekul Unsur Contohnya Ada Tiga Atom Bergabung Karena Dari Satu Jenis Itu Disebut Sebagai Molekul Unsur Bukan Molekul Senyawa Molekul Senyawa Berarti Disini C Dan B Dan Yang Unsur Hanya A Bisa Ya Ini Contoh Pertanyaan Di dalam Bentuk Diagram Intinya Kita harus Bisa Menjelaskan Ada Yang Namanya Atom Unsur Molekul Senyawa Senyawa Ionik Senyawa Molekul Nanti Coba Kalian Jelaskan Dengan Kata Kata Sendiri Tentukan Jumlah Proton Dan Elektron Untuk Masing-masing Ion Tersebut Ion Berikut Disini Saya Sudah Tuliskan Nomor Atom Intinya Nomor Atom Itu Sama Dengan Jumlah Proton Nomor Atom Ini Sama Dengan Jumlah Proton Sekarang Kita Tentukan Jumlah Elektron Saja Jumlah Elektron Sini Kalau K Plus Ada berapa Jumlah Elektron 18 Mg2 Plus 10 10 E3 Plus 23 BR Min 36 Kalau negatif Kita Tambah Kalau Positif Kita Kurangi Ini Berarti Ini Kemudian Sekarang Tuliskan Rumus Senyawa Ionik Ini Dari Namanya Ini Sudah Disebut Senyawa Ionik Senyawa Ionik Kenapa Senyawa Ionik Ini Logam Mangan Logam Merkuri Logam Magnesium Logam Sekarang Yang pertama Tembaga Bromida Ini Mengandung Cu Plus Berarti Cu Plus Yang Yang B Mangan M2 M2 O3 Yang C HG2 I2 HG2 I2 Kemudian Yang D Terakhir NG3 NG3 E2 Kali E2 Kali Kalau ada yang masih bingung Jangan takut Jangan ragu untuk bertanya Silahkan ya Ilin bertanya Itu kok MN-nya yang disitu kok Plus 3 ya bu Kok nggak plus 2 ya Kalau plus 2 MN MN K3 Itu gimana Oh itu Nggak jadi Udah 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 Yang tadi bu Kan saya tuh Awalnya Itu Yang pas tadi Mangan 1 Romida itu Saya kira itu MN MN plus BR min Kayak gitu Itu gimana ya bu Biar tau Kalau itu dia punya Apa 2 plus 3 plus 4 plus Kayak gitu Emang harus dia Apa ya bu Mau nggak mau Yang ini Mau nggak mau Kalian harus Hafal yang Ini Agak Delay Nah Yang ini Sebetulnya Hanya perlu tau Hanya perlu tau Dia lebih dari satu Atau Tidak Biasanya itu akan ada Di soal Kalau Mengubah dari rumus Ke nama Tinggal kita lihat Dari biloksnya Itu kan bisa ditentukan Tapi Kalau Dari nama Ke rumus Juga kan Dari namanya Sudah ada Ya Terima kasih bu Sama-sama Oke Sekarang Ada namanya Rumus molekul Ada rumus Empiris Ada Satuan rumus Untuk Senyawa ionik Ada juga rumus Empiris Empiris itu kan artinya Perbandingan paling sederhana Ini gampang ya Tinggal kita Bagi Ini jadi AL BR 3 Kuncinya ini aja Ini senyawa Tentukan mana Yang merupakan senyawa ionik Oke Ionik yang mana A Ionik buka Iya Yang Ada lagi B C Enggak Bukan D Molekul Ini C Yang D Oke Ini hanya tinggal Na S Ini rumus molekul Sama dengan rumus Empirisnya Ini juga sama K2 CR2O7 Perbandingan Paling Sederhana Paling Sederhana Oke Tulis rumus Rumus molekul Untuk glicin Rumus molekul C2 H5 NO2 H5 NO2 Sudah bisa membaca Gambar Mana yang merupakan Senyawa ionik SICL4 Ionik molekul 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 Ion Karena silikon Metaloid Ya Molekul LIF Ion Ionik BACL2 Nah sekalian Jangan gitu Bacanya SICL2 Namanya apa Baryum F SICL2 Eh maaf SICL2 SICL2 Eh maaf SICL2 Baryum 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 Ionik molekul Ionik Ionik B2H6 Tiberon Baryum Nama Namanya apa Tiberon Hidrida Hidrida Molekul ACL Ionik Kalium Klorida C2 Hampa Molekul Namanya Ketona C2H4 Ada senyawa organik ya Memang tata namanya pakai tata nama organik Senyawa organik Masih tata nama satu lagi Supaya lebih mahir Rubidium nitrit Apa rumusnya? RBNO2 Karena sama-sama Ini plus satu Ini min satu Potasium Saya tulis di sini K2S Ini K plus sulfida S2 min Jadi rumusnya K2S Sodium Na plus Hidrogen Sulfida S Na 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 Ni Na Plus 1 Min N 2 D Magnesium Fosfat Mg3 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 Kalsium Ca2 Hidrogen fosfat Hpo4 2 min PO4 3 min tambah 1 hidrogen jadi minnya berkurang 1 jadi apa Ca F K plus Hidrogen fosfat H2 PO4 min jadi K H2 PO4 G iodine Heptaflorida IF7 IF7 Ammonium Ya ada yang salah Yang E itu bukannya itu ya Bu angkat plus ya soalnya Ca2 plus PO4 2 min kan udah hilang maksudnya ada berikatan A nya plus berarti gimana ya Bu Yang E ya Kalsium 2 plus Hidrogen fosfat Hidrogen fosfat itu Hpo4 2 min kan ya begini Oh enggak Oh Kira dipisah Oke Bu Makasih Bu Awalnya yang kita tau kan ini ya Ini fosfat Kalau hidrogen fosfat Hpo4 2 min Di hidrogen fosfat H2 PO4 min Tinggal kombinasikan untuk membentuk netral kan ini udah 1 banding 1 ya Jelas? Jelas Betul ya Oke Ammonium sulfat SO4 2 min Jadi NH4 2 S4 SO4 Oke Disini saja Silver AG per klorat Perak per klorat AG CL4 AG CL4 Borok Trichlorida B CL3 Gak lancar ya Nanti kalau Rata nama Harusnya gak ada masalah Oke ini saya hapus Satu isotop Unsur logam Memiliki Masa Nomor masa Katakanlah ini Simbol unsurnya Nomor masanya 65 Neutronnya 35 Neutronnya 35 Kation yang diturunkan dari isotop tersebut Memiliki elektronnya 28 Apa? Nama Simbol dari kationnya X-nya itu apa? Gimana guys? 12 12 12 12 12 12 12 12 X-nya itu apa? Zing bukan Z Jadi caranya gimana? Nomor masa itu Sama dengan Netron tambah proton Netron tambah proton Ya Netronnya 35 Berarti disini protonnya 30 30 Itu adalah Zn Ya jadi Kalau kita tulis ionnya Ini adalah Zn 2 Plus Ya Karena Ini Identitas Identitas Unsur Itu dari Nomor atom Nah dari Z Oke Sudah Selanjutnya Apa yang salah Dari Frase 4 Molekul NACL NACL kan senyawa ion NACL bukan molekul NACL bukan Senyawa Molekul Tapi Senyawa ion Oke Sekarang Kita coba lengkapi lagi Ini Simbolnya apa? Yang pertama Kita cari dari Proton Proton 5 Berarti apa? Ada yang ingat? Boron Boron ya Boron Nomor Atomnya Berarti 5 Nomor Masanya Berarti berapa? 11 11 Netral Atau bermuatan? Netral Netral Net Protonnya 5 Oke betul ya Muatannya Berarti 0 Sekarang Fe 2 plus Protonnya Berarti 26 26 Elektronnya 28 28 Elektronnya 24 24 Berarti Min Plus 2 Protonnya Berapa? Bentar Dari apa nih? Oke Dari Dari muatan dengan elektron Langsung ketahuan Protonnya 15 15 15 15 15 Berarti 15 itu Fosfor 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 Ini 15 Nomor masanya 31 Min 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 3 7 9 Ada yang tahu? Udah Mas Mas Ya A U 7 9 Nomor masanya Berarti 196 6 6 Muatannya? Netral Netral Satu lagi 86 Apa enggak? 86 Itu Radon RN RN 86 Nomor masanya 200 22 22 Elektronnya? 86 86 Kalau atom-atom ini Membentuk ion Ionnya itu jadi ion berapa? Langsung ya Li Plus 1 S 2 Min Sekalian menghafal I Min N 3 Min L 3 Magnesium Plus Magnesium 2 2 Oke Kita sudah tahu ion-ionnya Kation-anionnya Sekarang kalau digabung Ke Na dengan H Akan membentuk Senyawa Dengan rumus Apa? A N A H Namanya? Natrium Hidrida Natrium Hidrida Yang B? C dengan O B2 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 O O 3 Namanya? Diboron Tris Diboron Tris Oksida Yang C? N H 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 2 2 S Namanya? Nantrium Solida Yang D? L F3 F3 Namanya? Alun Sorida Pokoknya kalau sudah ada logam Tidak usah ada monoditri Yang E? O F2 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 O Namanya? Trisluor Mono Mono Oksida Mono Oksida Mono itu yang di awal saja yang tidak disebut Yang F Terakhir SRCL Namanya? Solancium Chlorida Tulis rumus molekul dan nama untuk senyawa berikut Rumusnya Berarti ini NF3 Namanya? Nitrogen Riflo Riflo Karena ini senyawa molekul Semuanya non-logam Yang kedua? P 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 Yang tiga LSCL2 Chlorida Chlorida Masih tata nama Jangan bosan ya Mulai minggu depan Kita mulai masuk ke hitungan Ini konsepnya dulu dasarnya Kationia, magnesium bicarbonate Kationia rebusnya apa? M12 Kationia, magnesium bicarbonate apa? K2, CO3 K2, CO3 CO3 Min 2 min? Min Jadi formulanya Mg H2, CO3 2 kali SrCl2 Berarti Sr2 ke CL min Tadi sudah ya Chlorida Tronsium Chlorida Fe Jadi apa ini? Fe N O2, 3 kali Namanya Besi Besi 3 nitrit 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 Flora Flora Kl Kl Cl O32 N N Cl O32 2 kali 2 kali 2 kali Sn Sn S14 Plus Cr Min Namanya Timah 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 4 Karena Timah Tadi ada 2 Dan 4 plus Jadi disebut Timah 4 Brony CO 3 CO 2 kali Cobal Cobal Itu lebih dari 1 Cobal 2 Fosfa Oke Ini jadi HG 2 I 2 Namanya Raksa 1 I O Emang Bu Mau nanya Bu Ya Emang selain Raksa 1 Ada apa lagi 2 Yang ini Raksa Yang Bentar Ini HG 2 2 plus Raksa Ada 2 Biloks Plus 1 dan plus 2, tapi plus 1-nya dalam bentuk HG2, 2 plus ini CU, CU-nya berapa ini? I, 8 CU plus CU plus jadi lembaga 1 par bonat litium Li plus nitrida N3 jadi Li 3 terakhir Al2 S3 Al2 Sulfida Ya, soal terakhir Ion monoatom punya muatannya plus 2 Inti dari atom tersebut punya nomor masa di X ini muatannya plus 2 2 plus nomor masanya 55 jumlah neutron jumlah neutronnya itu sama dengan 1 kali 2 kali jumlah proton apa nama? tuliskan simbolnya X2 plus 2 X-nya itu apa? bagaimana caranya? dari mana kita tahu? ini ya nomor masa sama dengan jumlah proton ditambah jumlah neutron jumlah protonnya misalnya ini proton neutronnya 1,2 kali jumlah proton jadi ini 2,2 proton sama dengan 55 berarti P-nya berapa? 25 25 itu adalah Mn jadi ini Mn 2 plus 55 25 jelas sampai disini ada yang mau tanyakan dulu ini berarti semuanya sudah dibahas ya untuk soal tutorial yang ini ini nanti saya share jadi ke depannya saya juga di setiap submodule di adunex saya buka terus diskusinya kalau misalnya setelah ini ada yang mau ditanyakan lagi silahkan sampaikan disana ya nanti ini saya upload soal yang tanpa ada jawaban sudah ada yang sudah ada jawabannya nanti saya berikan kemudian ke depannya untuk contohnya nanti nanti setelah ini kita akan membahas baru setelah ini nanti kita akan bahas ya silahkan berarti ionik itu selalu senyawa ya bu karena terdiri dari dua atom yang berbeda eh dua yang berbeda tapi kalau molekul belum tentu senyawa ya bu molekul itu gabungan dari dua atom atau lebih kalau atomnya sama itu disebut molekul unsur kalau atomnya berbeda disebut molekul senyawa ya kalau senyawa kalau ionik itu senyawa karena gabungan dari partikel yang bermuatan interaksinya itu ada interaksi elektrostatik antara kation yang bermuatan positif dengan anion yang bermuatan negatif itu kalau ikatan ionik kalau di dalam molekul molekul itu contohnya air H2O H dengan O itu diikat oleh ikatan kovalen susah untuk memutuskan ikatan kovalen itu perlu energi yang lebih tinggi kalau untuk memutuskan ikatan ionik kita hanya perlu memutuskan interaksi antara kation dengan anion tersebut bisa dipindahkan iya bu terima kasih sama jadi nanti karena ada yang meminta untuk diberikan dulu slide-nya oke nanti saya akan berikan di awal slide kosong eh bukan slide kosong slide yang utuh yang belum ada coret-coretnya nanti kemudian setelah kuliah misalnya contohnya kemarin baru sampai metaloid nah itu yang sudah ada coret-coretannya juga saya akan upload ya supaya kalian itu fokus memperhatikan tinggal tuliskan catatannya itu kira-kira apa yang gak ada di slide yang mungkin kalian biasanya perlu kata-kata sendiri untuk mencerna apa yang disampaikan yang didapat supaya lebih mudah dipahami itu yang harus kalian catat nanti tinggal dalam belajar mandirinya satu jam belajar mandiri coba diulas kembali dibaca kembali gabungkan dengan catatan kalian itu supaya lebih optimal ya biasakan untuk punya waktu belajar di setiap minggunya jangan ditumpuk nanti di menjelang ujian oke jadi sampai di sini kita sudah beres satu bab selasa depan kita masuk ke konsep mall ingat target kita kuis di minggu keberapa sudah masih ingat kelima ya minggu kelima dan materinya empat bab tapi tidak perlu khawatir saya targetkan satu minggu itu beres satu bab terlalu cepat enggak ini karena ini materinya yang sudah kalian dapatkan hanya tinggal memperdalam jadi harusnya mudah-mudahan tidak terlalu cepat bukan harusnya mungkin ada yang masih merasa terlalu cepat nanti tinggal silahkan kalau mau bertanya di luar waktu kuliah silahkan boleh chat di MS Teams atau mau lebih baik didiskusi di edu next supaya bisa ketahuan sama semuanya nanti di bab-bab terentu yang baru mungkin tempo saya bisa lebih lambat oke karena sudah jam 8.44 ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita akhiri bu izin bertanya bu silahkan saya tadi kurang mengerti yang bagian satuan rumus bu yang kota itu ini nah iya bu cara nentuin itu 1 per 8 itu gimana bu ini harus membayangkan kalau misalnya kita punya kotak kubus seperti ini jadi yang dimaksud dengan satu sel satuan itu adalah bagian dari kubusnya kalau satu bola yang ada di pojok ini tidak semuanya ada di dalam satu sel satuan kan ya bayangkan tiga dimensinya satu bola itu tidak kalau di dalam satu sel satuan nah seperti ini kalau yang utuh di dalam sel satuan kalau kita tempat tempatkannya seperti ini bisa membedakan posisinya jadi inti inti atomnya itu ada di tengah-tengah di sudutnya bukan seperti ini artinya kan satu bola ini dia akan berada di delapan kubus kecil ya atau kalau dibalik di dalam satu kubus ini hanya ada seper delapan bola tersebut kebayang kalau yang disini ada bola disini dua ya dibagi dua kubus jadi dalam satu bola satu bola ini di dalam kubusnya ini hanya ada setengah kalau disini setengah kalau disini seper delapan kalau yang disini yang dirusuk dibagi empat ini seper empat ini seper empat kalau yang di tengah-tengah ini milik dia sendiri ini ada satu jelas hanya ada empat posisi itu kok nanti ke depannya mudah-mudahan karena sudah dibahas di sini nanti lebih mudah lagi hanya ada empat posisi oke udah kalau sudah karena sudah mau jam sembilan takutnya kalian ada kuliah lagi oke saya akhiri kuliah pagi ini semoga materinya bisa diterima dengan baik ya kalau ada yang masih belum dipahami jangan ragu untuk bertanya saya akhiri semoga semuanya dalam keadaan sehat terus semangat ya musib baru di minggu pertama mudah-mudahan semangat sampai akhir nanti selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi terima kasih bu terima kasih bu terima kasih bu terima kasih bu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati